Jumlah partai politik juga buka suara soal data intelijen yang dimiliki Presiden Jokowi terkait dengan data-data partai. Wakil Ketua PKB menyebut, yaitu Jazil Fawait menilai wajar jika Presiden mengantongi data-data partai politik yang bersumber dari intelijen. Jazil Fawait mengatakan Presiden Jokowi sekaligus sebagai kepala pemerintahan, merupakan pemimpin partai politik di Indonesia. Oleh karena itu, ia meyakini data intelijen yang dipegang Jokowi diperoleh untuk digunakan dalam rangka penguatan partai-partai. Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar, Def Laksono, mengatakan tidak ada hal yang aneh terkait informasi yang disampaikan Jokowi di depan relawan. Sementara itu Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, meyakini Presiden Jokowi tidak akan menyalahgunakan data-data partai politik yang diperolehnya dari intelijen. Yang kami hukumat Bukan di-share, Pak Jokowi hanya menyampaikan bahwa Pak Jokowi mengerti semua arah partai politik. Saya pikir ya pastinya, pasti tahu. Apalagi hari-hari ini ada dua koalisi yang masih belum pasti siapa pasangan Capres dan Cawapresnya. Saya pikir para relawan kan menunggu itu mungkin ya. Menunggu kepastian siapa yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi berurang kali, Pak Jokowi akan cawe-cawe untuk kepentingan. Kalau cara mengenai laporan parpol, ya itu pasti semua terkait karena segala macam potensi permasalahan ataupun juga pergerakan politik atau apalagi kemajuan demokrasi, itu merupakan kewajiban untuk lembaga intelijen melaporkan ke Presiden. Jadi ini bukan suatu hal yang aneh, ini sudah berlangsung dari semenjak berdirinya NKM. Kalau memang ada yang perlu diingatkan, akan kami ingatkan. Tapi sejauh ini, karena Bapak Presiden hanya sebatas menyampaikan saja bahwa Bapak Presiden well informed terhadap segala sesuatunya, saya tidak punya kekhawatiran Bapak Presiden akan mempergunakan itu sebagai alat bagi kepentingan beliau. Terima kasih telah menonton!